Hai guys welcome to another episode my QPR career mode episode ke-9 dan ini juga bakal jadi episode yang lebih pendek dari biasanya karena bakal cuma ada satu pertandingan di episode kali ini pertandingan Capital One Cup kita Cup game away ke Huddersfield harus kita bisa menang gampang di pertandingan ini karena mereka tim divisi bawah dan juga gua bakal mainin second tim gua karena first tim gua pastinya capek karena main di Premier League di episode sebelumnya sebelum ini makanya gua bakal mainin second tim gua Joe Lamley bakal start posisi keeper dan juga ada dan itu dia line-up gua buat pertandingan cup kita lawan Huddersfield dan ini ternyata round of 16 udah berarti abis ini langsung quarter-final dan kita masih terus kita terus hoki sih bisa dapat lawan kayak gini nggak dapat lawan sesama tim Premier League ini saatnya pemain-main muda gua menunjukkan kualitasnya dia line-up dari Huddersfield yang gua bener-bener nggak tahu satupun dan juga ada Jack Robinson sih di left back pemain pemain kita yang pinjam ini ke Huddersfield di line-up kita Joe Lamley Joe Lamley di keeper empat back ada Don Ferdinand Sandus Whitefield ada Joey Barton di Sutherland Doughty main di camp Petraso right mid cruncher left mid dan juga striker kita ada Mauro Zarate oke langsung lagi kickball pertama kita main malem di kandang Huddersfield oke baju woi kita merah hitam aku sekarang aku top ke Wells dan untungnya offside 2 menit pertandingan udah ada peluang bahaya dari Huddersfield mereka bener-bener coba push defense kita sekarang Michael dauri coba usuk ke pertahanan mereka karena masih gagal dan kita dapet free kick hah kartu merah anjir Jack Robinson di kartu merah sama luasit enggak ada apa-apa padahal oh tackle tackle di di orang terakhir soalnya tapi sebenernya sih itu konyol banget karena itu enggak enggak keliatan kayak sengaja dan Huddersfield harus main dengan 10 pemain di sisa pertandingan nih 82 menit lagi pertandingan mereka harus main 10 pemain dan kita dapet free kick tepat di depan kotak penalti mereka parah banget parah banget gila Robinson yang sent off lagi ini Mauro Zarate coba masih kena pager dari pemain Huddersfield misalnya diamanin keeper mereka dan mereka huk dan full dan full ini dia ini dia pertandingan Premier League itu selanjutnya lawan Chelsea di Stamford Bridge gak bakal gak bakal gampang pertandingan itu tapi itu bakal dari episode selanjutnya jadi gak bisa dipikirin kita harus fokus ke pertandingan ini dulu header tadi dari Wells masih bisa ditahan Joe Lumley ada Michael Petraso sekarang kosong Petraso dan masih lebar kacau banget Petraso cuma bener-bener 1-1 sama keeper dia mau coba ambil tiang jauh kayak malah kejauhan dan jadinya goal kick Jonathan Hawke ke Wells dan kita ke bawah bola 1-0 buat Huddersfield kita ke bawah bola menit ke 30 dan bahkan mereka coba main pakai 10 pemain parah banget gila bisa kosong banget tadi itu Wells lihat semuanya ketarik ke ke kanan sih makanya dia kosong ke situ dan Joe Lumley gak bisa reaksi cepet goal pertama buat Huddersfield 1-2 kosong Wells tadi nyata goal buat mereka dan kembali ke Sutherland yang berkening kerancar step-offer si gagal bisa dibuang tadi Joey Barton fake shot gagal fauhan ke sisi kiri ada bun slide tackle last year 5 menit perpanjangan waktu itu skandal ke Jonathan Hawke Wilds lagi punya tackle mereka tadi Huddersfield masih main-mainin bola muter-muterin bola di midfield mereka mulai maju kita udah ngejar ketinggalan di bawah kedua karena mereka sepuluh main loh kita main kita main sebelas orang kalah sama sepuluh orang anjir ayo woy bisa pasti cabang kedua mulai Sarate lebar ke Michael Petroso trusso masih lari ga fall ref trusso fake gagal tapi kita dapet corner kesempatan buat kita Michael Dowdy yang bakal ngambil kali kiri Ferdinand header masih bisa di tip tadi sama keeper mereka corner lagi buat kita bagus banget save nya itu dan sumberan juga bagus dari Rio Ferdinand rancar sekarang tengah tapi keeper mereka semiris sekarang yang berhasil lompat paling tinggi buat nangkap bola Harrisfield lagi sekarang foul kartu kuning buat Michael Dowdy tackle dari belakang parah banget sih kita ga bisa nyetak cool jir udah menit ke lima tiga sekarang Michael Dowdy parah sih kalo sampe gugur di babak 16 besar ini lawannya Huddersfield lagi ga bakal ganti pemain sekarang Zamora masuk pusi striker right phillips di kanan terus juga four lane bakal gantiin frankie sutherland di sisi tengah midfield kita tiga pemain baru masuk pertandingan sisa 18 menit lagi kira kira plus injury time palingnya satu gol aja kita bisa push ke babak extra time trawin tadi busuk banget sebelumnya mesti dibuang sama main Harrisfield ke barton pake phillips di kanan sekarang pemain baru makasih phillips phillips ke barton hasil diblock buat corner ke kPR kenaan barton tadi mesti kena paha belakang main harusfield sekarang corner Michael Dowdy bakal ngambil Dan Barton disana Masih gak bisa Boleh mutahan diambil Sandalswhite Richard Dunn Sisi kiri Dunn fake Hasil di tackle Memban Langsung dibuang jauh Menit ke 80 sekarang Masa gak bisa gilap Pelawan 10 pemain Parah For the top Barton Dan Char Balik ke 4 lane Ada Barton Kek rancor Gak corner juga Hasil dibuang sama mereka Sisa 5 menit lagi Di babak kedua Ini kita masih belum bisa Nyatakan satu gol pun Lawan 10 pemain Harder's Field Mereka benar-benar defensive sih ini Salah right Phillips Sisi kanan Phillips Salah satu pemain Dua pemain Phillips Masih Phillips Dan Yes Bobby Zamora Di menit ke 87 Akhirnya Berhasil Nyamain kedudukan Berkat dari tadi Bola rebound Dari tendangan Right Phillips Zamora gak apa-apa Tinggal sundul Depan gawang udah kosong Dan akhirnya Kita masih nyamain kedudukan Tinggal 3 menit lagi Tinggal 3 menit lagi Injury time Satu sama Bobby Zamora Goal ketiganya Di Cabral One Cup Nanti kita bisa bawa pertanian ini ke extra time Dan masih fight di Run of 16 Camerola One Cup Khademi Tidak Fouhan sekarang Masih berhasil di block tadi Sekarang right Phillips Udah mulai kosong defense mereka Right Phillips Selalu tetap main Masih Phillips Terus Phillips Si Phillips Phillips Coba tendang Dan Yes Penalti Ini gak dapet penalti Wah gila ini sih Kartu merah lagi Kartu merah kedua Dua kartu merah buat Huddersfield, Connor Cody yang sekarang diusir was, jadi mereka dua kartu merah di pertandingan ini, parah sih itu tackle di dalam kotak penalti tadi, bener-bener goal scoring opportunity, pantis di kartu merah dan kita dapet penalti di menit ke-90, dua kartu merah buat Huddersfield, gila bener-bener dah ini. Kalau kita bisa goal-in ini, bener-bener comeback dari ketinggalan 1-0, tinggal sisa 3 menit pertandingan tadi menit 8-7, Zamora bisa dicetak goal dan gue bakal pakai 4-lin buat ngambil penalti ini, ayo weh, masih bisa kalau bisa kita lolos ke quarterfinal, Alejandro 4-lin, penalti, goal. Tua satu buat QPR, di kandang Huddersfield, dan safe to say kalau kita udah lolos ke babak selanjutnya, gila bener-bener mantep banget, kita cuma butuh 3 menit buat nyata kedua goal, kipan mereka bener-bener gak gerak, brilliant penalty by 4-lin. Bojok kanan atas, do the storage dance, 4-lin, menit ke-90, dan mereka main sebenernya pemain sekarang udah gak bisa apa-apa lah. Tunggu 8 orang jadi striker. Gila, mantep banget dah. Ya, langsung wasitnya New Fluid. Akhir pertandingan ini, kita berhasil lolos ke babak selanjutnya dari Capital One Cup. Kita menang 2-1 di kandang Huddersfield, berkat goal dari Bobby Zamora dan penalti dari peranti dari 4-lin tadi menit 90. Wah, gila. Dek-dekan juga sih, menit 87 masih ketinggalan untuk kosong. Untungnya kita berhasil balik yang kedudukan langsung. Udah belum bisa dilihat tadi, passing dari Michael Dowry. Akurasinya tinggi banget. Dan di dia bisa dilihat bagian dari Capital One Cup. Dan ada email operator conversation dari Nero Munoha. Dia concerned. Dan gua bakal ganti aja sekarang, Ferdinand. Gua gantiin Unoha. Karena yang kayak gua dibilang di episode sebelumnya, Ferdinand udah terlalu tua. Dan tempat ini pantas buat Unoha yang gantiin. Hunter back. Nanti dibaca newsnya ini sekarang. Dan pertandingan lawan Chelsea bakal ada di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan... I'll see you in the next one. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax